Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Perisah polisi selidiki kasus kecelakaan beruntun akibat ulah sejumlah pemotor yang melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi kembali menghimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Selatan Kompol Bayu Marfiando mengatakan peristiwa kecelakaan terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat. Pada saat pengemudi truk kaget dengan adanya kendaraan yang menyalik. Pengemudi truk yang menghindar justru menabrak para pengendara motor yang melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, lima pemotor mengalami luka-luka yakni dua orang mengalami luka ringan dan tiga orang mengalami luka serius. Sementara itu untuk pengemudi truk masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Berasakan dari keterangan supir BAP awal interview bahwa dia kaget karena ada kendaraan yang cukup kencang lari di sampingnya. Jadi dia melihat ke sebelah kanan, tiba-tiba dia melihat di depannya ada motor yang melawan arus. Jadi dia kaget akhirnya tertabrak lah dari beberapa kendaraan Rada 2 tersebut. Artinya korban-korban sendiri merupakan pelanggar arus lalu lintas juga ya Pak? Sementara dari keterangan saksi bahwa ada beberapa motor memang yang melawan arus, yang ini merupakan suatu pelanggaran ya. Saksi ada yang di, berapa orang Pak yang diminta keterangan? Ada empat saksi yang sudah kita minta keterangan, yaitu dua saksi yang ada di TKP yang jualan bubur dan juga ada saksi yang melintas dua kedua. Terima kasih telah menonton!